Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dr. Kito, bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit leptospirosis, masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Bela Diena dan juga Dr. Wenti Arbayeni. Tadi kita sudah membahas sedikit-sedikit mengenai penyakit ini, leptospirosis ini. Nah dokter ini sebentar lagi kita akan idolatkan, tentunya ada banyak sekali hewan-hewan yang akan dikonsumsi, terutama tadi kan ada kambing dan juga domba. Itu apakah kambing dan domba tadi ketika kita konsumsi, ketika sudah ada bakteri tersebut, itu bisa menulis? Atau memang kalau sudah dimasak dengan matang, bisa mati gak bakteri, dok? Itu gimana dok? Jadi untuk kambing sama domba, terus hewan-hewan lainnya itu, dia itu adalah sebagai hospes perantara namanya ya. Jadi hospes perantara itu adalah yang bisa memperantarai dari tadinya si, gak secara langsung dari tikusnya atau urin tikusnya, tapi karena si domba dan hewan-hewan lain itu dia kena juga sama urin tikus tadi, itu bisa, apa namanya? Jadi dengan mengkonsumsi? Ya, cuman kalau misalnya kayak domba, kayak gitu kan dia juga bakteri itu kan dia hidupnya ada suhunya juga ya. Kalau misalnya kita masaknya dengan benar, dagingnya, terus juga kita, apa namanya, sebelum kita masak itu kita cuci bersih gitu ya, itu juga gak bisa sampai menyebabkan secara langsung, langsung kemana? Ke penyakit leptospirosis gitu, kan ada tubuh suhunya, tempat hidupnya si bakteri berkembang itu juga ada, kayak gitu. Berarti dalam bentuk kalau tadi cara masakan juga benar, dok ya, itu bisa mati bakteri, dok ya? Kita akan lanjut lagi bersama Dr. Winti, lihat di Sari India kita. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi batas mana? Cara penularannya ya, jadi selain dari mata, mulut, hidung, jika terkena gigitan atau tergigit binatang itu juga bisa menginfeksi ya, kalau ada si bakterinya tadi ya. Tapi kalau misalnya tergigit tikus, tapi tikusnya gak ada bakterinya, ya insya Allah aman ya. Tapi ngapain sih gigit tikus ya, kemudian bakteri leptospira dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang rusak, kulit yang lunak, karena air selaput lendir, kemudian atau dengan menelan ataupun menghirup air yang terkontaminasi ya. Jadi penularan dari orang ke orang jarang sekali terjadi dan sampai saat ini belum ada penelitian yang signifikan ya. Nah ini alurnya nih, jadi si tikus kencing nih, kencing tikus tadi, Nah masuk nih disini ada air atau makanan yang terkontaminasi akhirnya, lalu masuk lagi menginfeksi, kemudian terkena mata bisa cipratan air ya, misalnya mandi-mandi atau tergendang air kena ke matanya bisa ke mulutnya, kemasuk mulutnya atau tertelan air, kemudian ada luka terbuka misalnya di kaki, lalu terkena air yang terkontaminasi tadi, akhirnya terjadilah penyakit tadi, menginfeksi. Itu kalau untuk imunitas dari kita sendiri dok ya, itu berpengaruh gak sih dok? Apakah dengan imunitas yang kuat kita jadi sulit terkena bakteri ini? Jelas berpengaruh untuk penyebaran penyakitnya, tadi kan ada yang ringan, ada yang berat. Kalau imun kita kuat, insya Allah mungkin terkenanya yang ringan. Tapi kalau untuk supplementing disease atau sembuh sendiri agak susah ya, karena kan dia bakteri, maka harus ada antibakteria yang harus masuk ya, kecuali virus. Kalau virus kan memang mekanisme tubuh kita masih bisa melawannya, karena virus itu bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri ya. Oke ini suspeknya, jadi kita akan curiga dia terkena leptospirosis apabila satu demam akut tadi ya, bisa lebih dari 38 derajat, atau sakit kepala hebat dengan mialgia, nyeri-nyeri otot, atau juga konjuntiva yang kekuningan tadi ya, dan terpapar lingkungan yang terkontaminasi leptospira. Jadi harus ada terpapar lingkungan yang dicurigai terkontaminasi leptospira. Jadi kayak lingkungan yang banjir, atau banyak genangan air, atau yang sanitasinya jelek, dan banyak airnya ya. Kemudian setelah disaspek, kemungkinan yang bisa diperiksa di puskesmas adalah, suspek tadi ada gejala ini, ditambah dua gejala di bawah ini. Gejalanya apa saja? Nyeri tekan gastrocnemius, atau nyeri tekan di perut, kemudian, eh nyeri tekan gastrocnemius, sorry. Kemudian batuk, dengan atau tanpa hemaptu, atau muntah darah, kemudian ikhtarika kuningan, kemudian bisa BAB-nya hitam, bisa kencingnya, ada darahnya, atau bisa mimisan, kemudian ada tidak sulit kencing, atau tidak ada kencingnya sama sekali, kemudian sesak nafas, kemudian jantungnya yang berdebar-debar, atau kemerahan pada kulit. Itu bisa ditegakkan sebagai, dari anamnesa dan gejalanya, bisa ditegakkan probable atau kemungkinan terjadinya si leptospira, dan mengarah ke arah yang berat. Tetapi mirip-mirip juga dok ya, dengan penyakit lain dok ya, mengenai tadi itu, di isu speknya tadi dok ya? Ya, jadi di probable ini harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang. Biasanya akan kita rujuk ke rumah sakit, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan lainnya. Oke, jadi ini ya, demam akut tadi ya, kalau yang ringan tadi 85%, yang ikhtarik 15%. Jadi demam akut itu, biasanya diwayat dalam satu minggu terakhir ya. Nah, gejalanya mimikri tadi, mimikri artinya menyerupai penyakit lain ya, menyerupai demam akut lainnya yang bisa menjadi diagnosa banding. Jadi setelah ditegakkan probable, kemungkinan kita dujuk, lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, di tahap pasca selanjutan. Karena untuk menyingkirkan diagnosa lain, apakah benar atau tidak. Ini kan demam nih dok ya, kan ada penyakit yang sebelum kita bahas, demam itu kan per tiga hari nanti turun, terus siapa-sipapa naik lagi. Kalau ini demamnya khusus nggak, dok, apa memang terus stabil gitu? Jadi demamnya ini tidak khas, bisa continue dia terus-terusan demam, atau bisa intermittent. Jadi memang tidak ada hak kehasannya, jadi karena itu tadi, gejalanya mimikri, bisa seperti gejala demam lainnya ya. Bisa seperti DHF, hepatitis akut, bisa seperti tipoid, bisa seperti malaria. Jadi untuk menegakkan leptospirosis ini kuncinya adalah satu tadi, ada riwayatnya tadi. Riwayat terpapar lingkungan yang dicurigai adanya bakteri leptospira tadi. Kemudian untuk kasus yang berat, itu juga tetap kuncinya adalah riwayat tadi. Nah, kenapa sih leptospirosis itu penting? Diketahui sebagai diagnosa demam akut, atau sebagai DD. Jadi kalau ada demam akut, kita nggak boleh menyingkirkan si leptospira tadi, harus ditanyakan juga tetap. Kenapa? Karena takutnya itu tadi, ada kegagalan multi organ, kegagalan organ lain, yang bisa terjadi pada hari kedua. Tadi ya, dari hari kedua demam, itu sudah bisa mulai gangguan ginjal, hati, paru, dan jantung. Nah, kenapa bahaya kalau sudah ada kerusakan atau menyerang ke organ-organ target lainnya? Karena leptobarat itu angka kematiannya tinggi. Tadi ya, karena dia lumayan progresif ya, cepat dia dalam dua hari bisa menyerang organ target, kemudian bisa merusak si organ target tadi, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian, atau mortality-nya bisa 60%. Kemudian misdiagnosa, jadi kurang tepat pengelolaan, bisa meninggal dengan diagnosa yang tidak sesuai. Misdiagnosa karena gejalanya balik lagi mimikri, kadang tumpang tindi, dengan keluhan-keluhan lain, kemudian riwayatnya tidak jelas, ditanyakan keluarganya juga tidak tahu. Jadi itu yang sering misdiagnosa, jadi sering meninggal dengan diagnosa karena hepatitis, bisa ya. Jadi sudah hepatitis, akhirnya tegak hepatitisnya aja, si leptospiranya tidak tegak, karena tadi misdi awal. Kemudian, nah, jadi jika mengalami gejala leptospirosis, dan memiliki riwayat terpapar banjir, tanah, becek, atau lumpur dalam dua minggu sebelum sakit, maka segera ke puskesmas atau ke vaskes terdekat. Atau dikatakan, ketika ditanya, harus dibilang, ada riwayat ini dok, ada riwayat ini. Jadi harus jujur ya, untuk pemirsa TVRI, harus jujur apa-apa itu dibilang riwayatnya, step-step step by step-nya, biar dokternya tahu, biar dokternya bisa menggali informasi yang akurat, dan akhirnya tegak diagnosa yang lebih tepat atau yang tepat. Jadi nanti ketika ketemu dokternya, tahu nih mau diomong apa saja, ditanyakan, kadang-kadang dokter banyak juga pasiennya kadangkan, jadi inisiatif kita ngasih tahu dok, saya dari sini kemarin, atau misalnya kayak diare aja yang paling ringan ya, kan ada juga diare yang traveler diare, jadi katakan, saya kemarin dari daerah sini dok, dua hari yang lalu, atau tiga hari yang lalu, atau satu minggu yang lalu, karena tentu saja keadaan-keadaan itu memiliki pengaruhnya, jadi ada faktor resikonya, dan itu penting untuk diketahui. Emangnya kalau saya itu dok, kalau lagi sakit, biasanya saya catat nih, hari ini saya sakitnya apa, bagaimana perkembangannya, kenapa, makan apa sih sebelumnya. Jadi evaluasi diri ya. Ini mungkin boleh pemirsa di rumah ya mengikuti ini ya, karena memang ini lebih baik nanti dok ya, dan juga mudah dideteksi oleh dokternya. Benar, lebih membantu. Lebih membantu tentunya. Kita boleh lanjut lagi dokter. Oke, nah jadi kenapa nih Leptospira sering misdiagnosa? Jadi kayak seperti fenomena gunung es ya, jadi kalau sudah ada satu yang positif, berarti di lingkungan itu tercemar. Maka yang tadi kayak di bilang dokter bela, bisa jadi KLB nih, karena jarang terjadinya. Dan kalau sudah ada satu, maka harus diwaspadai daerah itu, berarti mempunyai si bakteri Leptospira tadi, yang kita takutkan bisa berakibat fatal apabila menyerang organ target tadi ya. Jadi apabila ada satu yang positif, berarti di lingkungan dia berasal tercemar, berarti harus meningkatkan kewaspadaan. Atau infeksinya bisa nanti beresiko semakin banyak, jadi harus segala diterisik ya. Jadi bisa saja angka kematiannya bisa naik nantinya ya. Berarti kalau sudah ada yang satu kena, kita juga harus waspada dok ya. Bisa katakan, boleh nih periksa juga nih dok ya, kalau dalam gitu. Benar, jadi harus kalau tegak diagnosa ini, kita harus segera lapor ke dinas terkait, biar segera diterisik, ditelusuri. Kita akan bahas lagi dok ya, mengenai penyakit Leptospirosis ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jadah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.